Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel apetaniwatek di video kali ini saya mau belajar cara menggosrok membasmi gulma dengan alat sederhana ini cuma pakai paku dan sebelum lanjut ke video selengkapnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat kontennya terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan nonton semoga kita diberikan kesehatan amin ya berlamin disini saya masih pemula dalam bertani dan saya mau terus belajar dan belajar kepada orang tua gua dan petani yang ada di sekitar pembasmi gulma kali ini dilakukan secara manual pakai alat sederhana ini sudah terlihat gulmanya masih kecil usia padi ini 12 hari setelah tanam disini terlihat tanahnya sudah pecah-pecah kalau disini namanya sudah telan kalau pakai ghost rock alat matun ini akhirnya dapat terkenang lagi karena yang terbelah tadi terkena ghost rock ini dan manfaat lainnya kalau pakai alat ini si akar menjadi mudah kembali dan nanti kalau diberikan pemupukan si padi tidak akan ada saingan untuk menyerap pupuk yang kita tabur bisa kawan-kawan lihat si gulma masih kecil-kecil jadi tidak ribet untuk pakai alat matun ini tidak seperti ini saya sangat ribet dan bikin perut sakit dan saya kapok jadi dan saya atasi lebih dulu sebelum seperti yang tadi saya memulai saya menggosrok dari pinggir dekat galengan karena untuk menutup air yang masuk ke wak atau tanah yang terbelah jadi bisa tertutup oleh alat matun ini selamat menikmati 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 dan kalau sudah sampai ke ujung sebelum kita pindah jalur kita pindah dulu ke sebelahnya biar tidak ribet untuk balik arah selamat menikmati misal saya dan inilah hasil penyiangan gulma pakai alat matun sederhana ini atau gosrok bisa terlihat sudah bersih rumputnya dan semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan petani khususnya pemula terima kasih sudah menonton video ini semoga anak muda tidak ada kata gengsi untuk menjadi petani salam sukses salam pertanian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati